Intro Pendaftaran calon Bupati Ipong Mukhlisoni dan calon Wakil Bupati Bambang Triwahono berjalan lancar dan sukses. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Pono Rogo Ipong Mukhlisoni dan Bambang Triwahono hari ini secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kebupati Pono Rogo Minggu 6 September 2020. Dalam pendaftaran di KPU kali ini, Ipong Mukhlisoni dan Bambang Triwahono terlihat diawali dengan menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah bersama dengan Imam Besar Masjid Nahdlatul Ulama Pono Rogo, Kiai Haji Muhammad Saiful Islam, para Kiai dan Alim Ulama serta para tokoh dan elemen masyarakat. Ipomuklisoni mengatakan sejarah pembangunan Kabupaten Ponorogo ini tidak lepas dari peran serta para alim ulama dan tokoh lintas agama. Para tokoh tersebut mengesampingkan kepentingan kelompok atau golongan dengan bahu-membahu gotong royong dalam bingkai semangat binika tunggal ika. Kerja kerah tersebut dapat dilihat dari berbagai pembangunan yang telah terlaksana hingga ke pelosok desa. Upaya itu demi Ponorogo yang lebih maju, berbudaya, dan religius. Pada kesempatan tersebut calon Bupati Ponorogo Ipomuklisoni didampingi calon Wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono menyampaikan ucapan syukur dan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para kiai, ulama, abaik, ustad, santri, dan segenap elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dan menitipkan berbagai motivasi serta pesan untuk membangun Kabupaten Ponorogo yang lebih maju, berbudaya, dan religius. Calon Bupati Ponorogo Ipomuklisoni dan calon Wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono sebelum berangkat menyempatkan diri untuk berkunjung di percetakan sablur kaos yang terletak di kawasan Masjid NU Ponorogo untuk meninjau kaos-kaos reyok yang sedang dicetak dalam proses pemesanan. Kaos-kaos reyok yang dipesan oleh calon Bupati Ponorogo Ipomuklisoni dan calon Wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono yang juga mendesainkan pesanan dari calon Bupati Sugiri Sanchoko dan calon Wakil Bupati Lisdiahita. Tak hanya itu saja, beliau berdua juga menyampaikan komitmennya untuk memanjukan wirausaha paramilenial di Kabupaten Ponorogo melalui berbagai program dan fasilitas yang akan disiapkan. Calon Bupati Ponorogo Ipomuklisoni dan calon Wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono juga menyampaikan motivasi dan kesan semangatnya kepada generasi milenial agar dapat melihat berbagai peluang yang ada sesuai dengan laju perkembangan zaman, pemegang tegung semangat mantan menyerah, serta berani untuk menaklukkan tantangan dan mengubahnya menjadi peluang yang bermanfaat. Pada kesempatan tersebut, calon Bupati Ponorogo Ipomuklisoni dan calon Wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono juga menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum tepat untuk kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan dan memuptimalkan potensi lokal untuk bersain dengan produk internasional. Ipomuklisoni menyebut potensi ini merupakan semua peluang besar yang dapat mempercepat laju perekonomian Kabupaten Ponorogo serta memberikan kesempatan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya generasi muda. Selanjutnya di tengah prosesi iring-iringan menuju KPU Kabupaten Ponorogo, calon Bupati Ponorogo Ipomuklisoni dan calon Wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono naik ke atas panggung rakyat yang disiapkan oleh para relawan di depan gedung bakti Ponorogo. Terlihat pada iring-iringan tersebut masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh rintas agama, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo berbagai organisasi dan komunitas seperti Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor NU, Banser NU, Ibnu, IPP NU, Pergunung, FKDT, MWCNU, PRII, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, NA, IPM, INN, Sisbulwaton, Ipsi, 21 Perguruan, KONI, KNPI, Karangkaruna, Paguyuban Berdangan Kaki 5, Forum GTT, FDS, Gabungan Kelompok Petani, KKTI, Paguyuban Petani Tembakau, Komunitas Sepeda, Komunitas Vespa, Pepadi, Paguyuban Genteng, Paguyuban Sorterop, Iwapi, GOU, Komunitas Motor Rx King, Juru Kunci, Paranormal, Paguyuban Tukang Ojek, Paguyuban Pukang Decak, Komunitas Kicau Mania, Kelompok Santri, Paguyuban Jukir, Kelompok CB, CK, Harpi Melati, Komunitas Tril, Komunitas Kesenian Reok, Keling, Gajah-Gajahan, Unto-Untoan, Kebun Banu, Jarantik, Hadroh, Tanjidor, Angklung, Hiktor, serta berbagai lapisan elemen masyarakat Ponorogo lainnya. Mereka seluruhnya berjalan dengan didampingi oleh keluarga besar serta iring-iringan bendera merah putih yang diarak bersama dengan bendera koalisi partai politik dengan suasana yang sangat meriah. Sepanjang jalan teriakan Panggah Ipong, Ipong Dua Periode, dan Bupatiku Pak Ipong, tak henti-hentinya diteriakan oleh para relawan yang segenap elemen masyarakat. Teriakan tersebut menambah semangat Ipong Bambang untuk mantap melangkahkan kaki mendaftar sebagai calon Bupati Ponorogo dan calon wakil Bupati Ponorogo. Walaupun saat ini sedang dalam proses pendaftaran, Bupati Ipong pun tak lupa untuk senantiasa menjalankan perannya sebagai pemimpin saat ini, yaitu Bupati Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses pendaftaran. Saya Ipong Buklisoli bersama Mas Baban, Ipong Ano, atau Mas Simbek, dalam pil keadaan 2020 ini sebagai calon Bupati dan wakil Bupati sudah selesai. Jadi pendaftarannya sudah diterima dan berkas dinyatakan lengkap, baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Dan dengan ini, maka tahapan berikutnya adalah mengikuti beberapa kegiatan yaitu tes kesehatan, tes kejiwaan, dan mungkin yang lain-lainnya. Sampai nanti panggung 23 akan dilakukan penetapan atau pengesahan calon pasangan. Setelah itu tentu akan memasuki masa kampanye, tapi tentu masa kampanye di masa pandemi COVID ini berbeda sekali dengan kondisi normal atau biasa. Pada seluruh teman-teman, setelah para pimpinan partai politik, dari 6 partai politik, 1 partai Nasdem, 2 partai PKB, 3 partai Gerindra, 4 partai Demokrat, 5 partai Golgar, dan partai BKS. Yang ke-6nya memiliki jumlah dukungan 36 kursi atau setara dengan 80 persen, itu sangat membantu sekali. Terima kasih untuk semuanya. Yang jelas saya, saya sangat berterima kasih bisa mendamai Bapak Wati, terutama untuk periode kedepan ini, periode kedua ini. Dan kami percaya, insya Allah kami akan bisa membantu melaksanakan tugas-tugas yang selama ini berasa. Terutama, masih tertunda. Kami percaya, ke depan ini kami akan bisa membantu Bapak Wati untuk mensukseskan koronkoy yang akan lebih maju berbudaya dan religius. Apa ya Pak yang berdorong dengan akhirnya Wadah Manorimu? Yang jelas, saya ini akan sudah kumpul berjalan berawati dari periode sebelumnya. Nah itu kemarin kami, saya rasa karakter, sifat dan sebagainya kami bisa menikuti dan bisa saling mengisi. Itu versi kami saling mengisi dan bisa melaksanakan perpanjang linti ketepan ini akan kami. Ya ini kan sudah pekerjaan yang biasa. Ya semoga mudahan saat jadi ketua temi ini bisa, apa ya, ibaratnya pelatih sepak bola kan sudah biasa menang. Mudah-mudahan menang lagi kan gitu. Tetapi apapun yang terjadi, takdir di tangan Allah. Kita sifatnya hanya bisa ikhtiar. Semoga ikhtiar kami ini dirutai oleh Allah SWT. Saya kira ini mudah-mudahan saya mohon doa arstu pada para wartawan, pada masyarakat Monrogo. Kami akan mencoba menjelaskan kepada masyarakat program-program apa nanti yang akan disampaikan akan dilanjutkan. Mana yang kurang akan kita perbaiki, mana yang kurang baik akan kita perubah. Sehingga untuk periode yang kedua ini adalah sebuah periode evaluasi untuk memperbaiki diri, memperbaiki tim kami, memperbaiki calon kubat, wakil 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 kubat. Di periode kedua ini bisa lebih bermanfaat khususnya bagi masyarakat Monrogo yang tercinta. Sebelum masuk ke dalam kantor KPU Ponorogo, Kiai Haji Mashhuri, yang merupakan ulama terkamu KNU di Ponorogo sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Budatul Munajenes Ponorogo, memimpin doa untuk kelancaran dan kesuksesan calon Bupati Ponorogo Ipong, Mupli Soni, dan calon wakil Bupati Ponorogo Bambang Triwahono dalam iftiar untuk maju dalam kontestasi pilkada 2020. Ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Ipong dan apresiasi sebesar besarnya kepada segenap lapisan elemen masyarakat yang telah berhasil menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan kering-keringan dengan senantiasa memakai masker dan menjaga kebersihan, serta tertib untuk membuang sampah pada tempatnya. Tarupa juga apresiasi disampaikan kepada petugas gabungan dari berbagai elemen organisasi, komunitas, tim sukses, relawan, dan segenap elemen masyarakat yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan lancar untuk menjaga keamanan dan menerapkan protokol kesehatan. Selama perjalanan Ipong Bambang menyampa masyarakat dan menghapiri warung, rumah makan, toko-toko sepanjang jalan untuk mengingatkan agar seluruh pengelola usaha dan masyarakat senantiasa disipin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sesekali Ipong Bambang mengepalkan tangan seraya berseru Ponorogo Bersatu untuk mengajak masyarakat luas agar tetap bersatu walaupun sedang dalam masa kontestasi pilkada. Aksi spontanitas ini dilakukan dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan dukungan kepada calon Bupati Ipong Nasi Soni dan calon Wakil Bupati Bambang Tri Wahono. Pada kesempatan tersebut, para pedagang menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada calon Bupati Ipong yang telah berhasil mewujudkan program pembangunan pasar legi yang akan selesai, ditargetkan pada awal tahun 2021 mendatang. Melalui wawancara dengan tim relawan, para pedagang ini juga menyampaikan dukungannya kepada calon Bupati Ponorogo Ipong Nasi Soni untuk melanjutkan ke pemimpinannya sebagai Bupati Ponorogo untuk yang kedua kalinya. Ipong pun menegaskan bahwa segenap elemen masyarakat untuk meningkatkan gotong royong dalam bingkai Ponorogo Bersatu untuk bahu-membahu melanjutkan keberhasilan mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo yang lebih maju, berbudaya, dan religius. Anang Sastro, JKTV Ponorogo, Jawa Timur, melaporkan.